4.411. Angin kencang bertiup saat pasir dan batu berterbangan di sekitar surga gua tanpa bayangan. Keempat sosok itu berhadapan dengan tenang sementara yang kai tetap tenang dan tidak terganggu, ekspresi dari tiga penguasa gunung dari Profound Sun Mountain berubah dengan cepat. Kakak laki-laki, Zouya memanggil dengan lembut. Mao Zhe menoleh untuk menatapnya dan mata mereka bertemu. Dia tidak bisa tidak mengingat semua hal kecil yang telah mereka bagikan selama bertahun-tahun dan ekspresi dingin di wajahnya perlahan mencair. Sambil menghela nafas, Mao Zhe menoleh ke Yang Kai dan bertanya, jika kami tunduk padamu, maukah kamu melindungi kami? Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak hanya bisa melindungimu, tapi aku juga bisa mengeluarkanmu dari surga gua tanpa bayangan. Mao Zhe perlahan menggelengkan kepalanya, bagaimana saya tahu jika kemampuan ilahi Anda dapat melindungi orang lain? Yang Kai tersenyum, itu sederhana, jika Great Mountain Lord tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sendiri. Mao Zhe mengangguk dan berkata, itu benar. Mengatakan demikian, dia bergegas menuju Yang Kai. Gengking dengan cepat menghentikannya, kakak, biarkan aku yang melakukannya. Sebelum Mao Zhe bisa menolak, Gengking sudah berjalan melewatinya, jelas takut Yang Kai akan mengambil kesempatan untuk membunuh Mao Zhe, jadi dia siap mengambil risiko. Dalam sekejap mata, Gengking sudah tiba di depan Yang Kai. Yang Kai tidak mencoba menghentikannya, malah melepaskan teknik rahasia Evergreen yang menjulang dan membuka celah untuk dia lewati. Berdiri di sebelah Yang Kai, Gengking sedikit waspada saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kanopi pohon yang menutupi langit, dan kemudian ke cabang-cabang di sekitarnya sebelum dengan cepat mengungkapkan ekspresi terkejut. Dalam jangkauan pohon kuno yang menjulang ini, dia tidak merasakan gangguan sedikitpun dari angin astral tanpa bayangan. Tidak hanya itu, vitalitas Yang Kai ya di sekelilingnya juga memberinya rasa damai, sangat melegakan tubuh dan pikirannya yang lelah. Kemampuan ilahi seperti itu tidak pernah terdengar. Setelah hanya selusin nafas, sosok Gengking melintas lagi, dan sebelum dia pergi, dia melirik Yang Kai dengan rumit. Kembali ke sisi Mao Zhe, dia diam-diam mengiring beberapa patah kata untuk memberitahukan perasaannya sebelumnya, menyebabkan mata Mao Zhe mengipit. Setelah beberapa saat, Mao Zhe menghela nafas dan berkata, lupakan saja, kita tidak punya tempat untuk bersembunyi di surga gua tanpa bayangan. Jika Anda benar-benar dapat membawa kami keluar dari tempat ini, apa salahnya tunduk pada Anda? Jika dia bisa meninggalkan tempat ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde Ketujuh. Godaan ini tidak kecil. Yang Kai bertepuk tangan dan berkata, Tuan Gunung Agung adalah pria lugas yang tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak, dia memang pria sejati, tapi kata-kata kosong tidak berguna. Karena Great Mountain Lord telah membuat keputusan seperti itu, lebih baik memiliki beberapa jaminan. Saya tidak ingin Tuan Gunung Agung menikam saya dari belakang suatu hari nanti. Lagi pula, kami tidak bergaul dengan baik sebelumnya. Mao Zhe dengan dingin mendengus, jaminan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin kami bertiga bersumpah dengan sumpah iblis hati? Itu tidak perlu. Yang Kai menyeringai dan mengeluarkan sebuah buku kuno, tersenyum ketika dia berkata, Saya hanya akan meminta Anda bertiga menulis nama Anda di buku ini dengan esensi darah Anda sendiri dan meninggalkan merek jiwa ilahi Anda. Ekspresi Mao Zhe sedikit berubah, Apa ini? Daftar loyalitas. Saat Yang Kai berbicara, dia melemparkan daftar loyalitas ke arah Mao Zhe. Mao Zhe mengambilnya dan membukanya, hanya untuk melihat bahwa hanya ada sembilan halaman di daftar loyalitas. Di halaman pertama adalah nama Chen Tianfei, halaman kedua adalah Hei Hei, sungai hitam, halaman ketiga adalah Yun Xinghua, dan beberapa halaman terakhir semuanya kosong. Menggunakan define sensornya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat aneh dan misterius yang terkandung di dalam buku ini. Bahkan dengan kultivasi tahap Open Heaven Order ke-6, dia tidak dapat memahaminya. Buku kecil Loyalty List itu terasa beratnya seribu kilogram di tangannya, membuat tangannya terasa berat. Menatap Yang Kai, dia bertanya, Apa gunanya benda ini? Yang Kai berkata dengan belak-belakan, Tinggalkan namamu di sana, hidup dan matimu ada di bawah kendaliku. Ekspresi Mao Zhe sedikit berubah. Geng King bahkan lebih marah, Bocah, kamu bertindak terlalu jauh. Mereka bertiga semua adalah master tahap Open Heaven Order ke-6, jadi jika mereka benar-benar melakukan apa yang dikatakan Yang Kai dan meninggalkan nama mereka di sini, bukankah mereka akan menjadi budak di masa depan? Seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan, bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Yang Kai berkata dengan ringan, Apakah Anda ingin meninggalkan nama Anda di sana atau tidak, Anda bertiga dapat memutuskan sendiri. Aku tidak akan memaksamu. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa jika Anda bersedia untuk meninggalkan nama Anda, saya dapat membawa Anda keluar dari surga gua tanpa bayangan ini dan kembali ke 3.000 dunia. Jika Anda tidak mau, itu terserah Anda. Adapun orang seperti apa saya, jika Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan saya di masa depan, Anda secara alami akan mengerti. Mao Zed tiba-tiba bertanya, Apa kultivasi ketiganya? Yang Kai tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia bertanya tentang kultivasi 3 orang di daftar loyalitas, 2 Orde ke-4 dan 1 Orde ke-5. Mao Zed mengangguk ringan, Karena kamu meninggalkan nama mereka di catatan ini, kamu pasti memiliki semacam dendam dengan mereka. Anda tidak ingin melepaskan mereka dengan mudah, tetapi Anda tidak ingin membunuh mereka, jadi Anda membiarkan mereka meninggalkan nama mereka di daftar loyalitas ini untuk melayani Anda. Ya, saya mengerti. Mao Zed mengangguk dan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Menggigit ujung jarinya, dia mengeluarkan blut esencenya dan membalik ke halaman ke-4 daftar loyalitas, dengan cepat menuliskan namanya. Kakak laki-laki, Gengking dan Zhou ya sama-sama terkejut. Setelah nama ini ditulis, mereka tidak akan bisa menolak di masa depan. Mao Zed meninggalkan merek jiwanya di halaman ke-4 dan melemparkan daftar kesetiaan kepada Gengking, berkata, tinggal di sini hanya menunggu kematian. Karena ada peluang untuk bertahan hidup, kamu harus memahaminya dengan baik. Saat dia berbicara, dia mengirim transmisi suara, saya pernah mendengar tentang daftar loyalitas ini sebelumnya. Itu disempurnakan oleh Open Heaven tingkat tinggi bernama Zonyi Mu dengan mengekstraksi esensi darah Sizi. Itu dapat memperbudak kultifator tahap Open Heaven, tetapi jika seseorang dapat berkultifasi ke Open Heaven tingkat tinggi, mereka secara alami akan dapat lolos dari pengekangan daftar setia ini. Ketika dia mendengar tentang daftar loyalitas dari Yang Kai, dia tidak peduli, tetapi dia telah mendengar tentang misterinya sejak lama. Dia sudah menjadi kultifator Orde ke-6 Puncak. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah terperangkap di surga gua tanpa bayangan ini dan tidak memiliki sumber daya kultifasi, dia akan sudah lama menerobos ke Orde ke-7. Jika dia bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia luar, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, itu tidak akan lama sebelum dia bisa membebaskan diri dari batasan daftar loyalitas. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menuliskan namanya begitu mudah. Mendengar ini, hati Gengking dan Zoya bergetar. Baru sekarang mereka menyadari niat kakak mereka, keduanya pura-pura tidak tahu. Gengking menggertakkan giginya dan berkata, karena kakak telah memutuskan, aku akan menemanimu sampai akhir. Keluarkan esensi darahnya, tuliskan namanya, dan lemparkan daftar loyalitas ke Zoya. Sesaat kemudian, Zoya juga menulis namanya di halaman ke-6. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengambil kembali daftar loyalitas, tersenyum ketika dia melihat mereka bertiga, orang bijak tunduk pada keadaan. Untuk kalian bertiga membuat keputusan seperti itu, aku sangat bersyukur. Saya harap Anda bertiga tidak akan menyalahkan saya atas semua pelanggaran saya sebelumnya. Mulai sekarang, kita berada di pihak yang sama. Mao Zey bergumam, kami berada di pihak yang berbeda, tidak ada yang perlu disinggung. Yang Kai membuka teknik rahasia evergreen yang menjulang dan mengulurkan tangannya, angin di luar sangat kencang, silakan masuk dan ikuti saya untuk menyegel void crack. Mao Zey dan dua lainnya saling melirik sebelum bergegas ke sisi Yang Kai. Begitu mereka memasuki jajaran pohon kuno yang menjulang tinggi, angin astral di sekitarnya segera menghilang. Zouya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan rangan ringan saat ekspresi lega muncul di wajahnya. Ekspresi Mao Zey juga sangat meredah saat dia melihat sekeliling ke cabang-cabang yang tumbang dan berkata sambil berpikir, kemampuan ilahi elemen kayu saudara yang benar-benar luar biasa, tetapi tingkat elemen kayu apa yang telah kamu sempurnakan. Yang Kai berpikir sejenak sebelum menjawab, Saya tidak tahu itu kelas berapa, tapi seharusnya kelas tinggi. Dia benar-benar tidak tahu pohon abadi harus dibagi menjadi kelas berapa, jadi ketika Mao Zey mendengarnya mengatakan ini, dia pikir dia tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak bertanya. Kelas tinggi. Mao Zey menghela nafas, untuk berani secara langsung memperbaiki sumber daya bermutu tinggi, fondasi broter yang memang dalam. Sebelumnya, ketika saya melihat Anda menampilkan manifestasi kemampuan ilahi elemen api Anda, serta kemampuan ilahi elemen air Anda, sepertinya keduanya bermutu tinggi. Mungkinkah saudara yang ingin langsung mencapai open heaven tingkat tinggi? Yang Kai tersenyum dan berkata, Saya awalnya punya rencana seperti itu, tetapi setelah kecelakaan, saya hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Mata Mao Zey berkedut saat dia diam-diam terkejut. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang ingin langsung menjadi master tingkat tinggi secara langsung. Ambisi besar macam apa ini? Meskipun dia tidak menjadi master pangkat tinggi pada akhirnya, fondasi yang telah dia letakkan sebelumnya tidak akan sia-sia. Jika bukan karena ini, dia tidak akan kalah begitu menyedihkan meskipun mereka berdua adalah order ke-6. Saat mereka mengobrol, kelompok berempat terbang menuju mata angin. Dalam waktu kurang dari 4 jam, mereka kembali ke mata angin. Retakan void tempat mata angin berada telah dihancurkan secara paksa oleh hukum luar angkasa Yangkai. Berbicara secara logis, itu seharusnya perlahan-lahan ditutup di bawah pengaruh hukum dunia, tetapi angin astral tanpa bayangan sangat aneh, dan ditambah dengan hukum surga gua tanpa bayangan yang tidak lengkap, itu tidak menunjukkan tanda-tanda penutupan. Setelah setengah hari, void crack masih tersisa. Berdiri di depan void crack, Yangkai mengaktifkan space forcenya dan mengirim tangannya ke depan. Hukum luar angkasa melonjak dan kemanapun tangan raksasa itu lewat, celah-celah kosong akan perlahan-lahan tertutup. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yangkai berhasil sepenuhnya memperbaiki retak void dan angin astral tanpa bayangan juga menghilang. Menutup evergreen yang menjulang, Yangkai mengerutkan kening. Mao Zedan yang lainnya telah menderita beberapa kerugian sebelumnya, jadi mereka dengan cepat turun ke tanah dan duduk bersila untuk bermeditasi, mengeluarkan open heaven pills dan berbagai bahan lain untuk diolah, menebus kerugian mereka. Tidak perlu bagi Yangkai untuk melakukannya. Dia dengan cepat menemukan tempat di dekatnya dan menyibukkan diri. Setengah hari kemudian, Mao Zedan membuka matanya dan melihat ada gerbang arai tambahan di depannya. Yangkai sibuk, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Meskipun Mao Zedan masih agak tidak yakin dan bahkan agak kesal, karena dia telah meninggalkan namanya di daftar loyalitas, Mao Zedan secara alami tidak akan mengabaikan situasi dan menaruh pikirannya di wajahnya. Bergerak cepat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang sedang dilakukan Broter Yang. Apakah Anda membutuhkan bantuan Mao ini? Tidak perlu, ini hampir berakhir, Yangkai melambaikan tangannya. Mao Zedan melihat lebih dekat sebelum tiba-tiba bertanya, apakah saudara yang menyiapkan arai luar angkasa? Yangkai menganggu, ia akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk melakukan perjalanan dari Pulau Gemini. Dengan spes arai, itu akan jauh lebih nyaman. Apakah saudara yang berencana untuk kembali ke Pulau Gemini? Yangkai tersenyum ringan, saya datang ke surga gua tanpa bayangan untuk mencari seseorang, sekarang setelah saya menemukan mereka dan menemukan pintu keluar, saya secara alami harus pergi bersama mereka. Surga gua tanpa bayangan bukanlah tempat yang baik. 4.412 Mendengar kata-kata Yangkai, Mao Zedan merasa lega. Karena dia ingin kembali ke Pulau Gemini dan membawa orang-orang bersamanya, jelas dia memiliki kepercayaan diri. Jika dia tidak percaya diri, dia seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Apakah kalian bertiga akan mengikutiku ke Pulau Gemini atau tetap di sini dan menunggu ku? Yangkai bertanya. Mao Zedan merenung sejenak sebelum bertanya, menurut aturan aslinya, angin astral tanpa bayangan akan bertiup lagi dalam waktu kurang dari 10 hari. Bisakah saudara yang kembali ke sini dalam 10 hari? Yangkai menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Hanya perjalanan pulang saja akan memakan waktu lebih dari 10 hari, jadi tidak mungkin untuk kembali dalam 10 hari. Selain itu, kembali ke Pulau Gemini pasti akan memakan waktu. Kalau begitu kami akan pergi bersamamu, kata Mao Zedan tegas. Jika mereka mengikuti Yangkai, mereka masih akan memiliki perlindungan. Jika mereka tinggal di sini, mereka tidak akan berdaya untuk melawan jika angin astral bertiup lagi. Setelah diskusi selesai, mereka berempat segera berangkat menuju Pulau Gemini. Seluruh perjalanan sunyi. Setelah sekitar 10 hari, angin astral tanpa bayangan bertiup lagi. Dengan dukungan Towering Evergreen Yangkai, Mao Zedan dan yang lainnya tidak mengalami kerusakan apapun. Meskipun ini pernah terjadi sekali, itu masih membuat tiga penguasa gunung dari Profound Sun Mountain menghela nafas dengan takjub. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya kembali ke Pulau Gemini. Setelah mengirim pesan, kabut yang menutupi Pulau Gemini terbelah dan Yangkai membawa Mao Zedan yang lainnya ke hutan bambu tempat pemilik dan yang lainnya berada. Melihat bahwa Mao Zedan yang lainnya juga telah masuk, orang yang menjaga formasi segera melaporkan masalah ini kepada Hua Yong. Di hutan bambu, Yangkai memimpin Mao Zedan yang lainnya masuk, mengejutkan chef dan akuntan yang sedang bermeditasi. Ketika mereka berdua keluar, mereka berdua tercenang. Di mana Lady Boss? Yangkai bertanya. Dia masih dalam kultivasi pintu tertutup. Jawab chef sebelum diam-diam menariknya ke samping dan berbisik kepadanya sambil melihat Mao Zedan dua lainnya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka bertiga bersama denganmu? Yangkai menoleh untuk melihat Mao Zedan dua lainnya dan menjelaskan, mereka bertiga telah diyakinkan oleh pesonaku dan telah meninggalkan kegelapan untuk mencari cahaya. Mulai sekarang, mereka akan mematuhi perintahku. Chef menyipitkan mata padanya, jelas tidak mempercayainya. Aku akan menemui Lady Boss, kata Yangkai sebelum langsung menuju ke gedung bambu tempat nyongyalan berkultivasi, meninggalkan koki, akuntan, dan Mao Zedan saling menatap. Berdiri di luar rumah bambu, Yangkai dengan lembut mengetuk pintu dan setelah menerima tanggapan dari pemilik, dia mendorong pintu dan masuk. Di luar hutan bambu, Dahi Huayong meneteskan keringat dingin saat dia dan sumudan bergegas, keduanya memasang ekspresi khawatir. Ketika dia menerima pesan dari bawahannya yang memberitahu dia bahwa Yangkai telah kembali ke Pulau Gemini bersama dengan tiga penguasa gunung dari Profound Sun Mountain, dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, Yangkai telah membakar markas besar Profound Sun Mountain dan membunuh Tuan Gunung Kedua, Yunfei Bai. Permusuhan ini tidak kecil, bisa dikatakan tidak dapat didamaikan. Jika mereka bertemu, itu akan menjadi hal yang baik jika mereka tidak berkelahi, jadi bagaimana mereka bisa bersama. Sayangnya, bawahan ini telah bersumpah bahwa dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, jadi Huayong tidak punya pilihan selain mempercayainya dan bergegas untuk menyelidiki. Apa yang coba dilakukan Yangkai? Hati Huayong dipenuhi dengan kebingungan. Sebelumnya, dia mengatakan dia akan menemukan jalan keluar dari surga gua tanpa bayangan, tetapi setelah sekitar satu bulan, dia benar-benar kembali bersama Mao Zhe dan yang lainnya. Apakah dia akan menyerang Pulau Gemini? Apakah dia membuat semacam kesepakatan yang tak terkatakan dengan Mao Zhe dan yang lainnya? Huayong mau tidak mau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ketika mereka tiba di hutan bambu, Huayong melihat Mao Zhe, Koki, dan yang lainnya berdiri berhadapan. Matanya menyipit saat dia memanggil Tuan Gunung Mao. Ekspresi sumudan juga menjadi serius saat dia diam-diam mengaktifkan kekuatan dunianya, diam-diam mempersiapkan dirinya. Mao Zhe menoleh ke Huayong dan menangkupkan tinjunya, Tuan Pulau Hua. Huayong menelan ludahnya dengan susah payah. Apakah pemandangan di depannya adalah berkah atau kutukan, dia tidak bisa menghindarinya. Sambil menguatkan dirinya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan suara serak, Tuan Gunung Mao telah datang ke Pulau Gemini saya, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. Kami suami dan istri tidak dapat menyembut Anda dari jauh, itu benar-benar tidak sopan. Meskipun kata-katanya sopan, artinya jelas, kamu datang ke wilayahku tanpa memberitahuku, bukankah kamu terlalu meremehkanku. Meskipun saya, Huayong, agak pemalu, saya tidak mudah menyerah. Mao Zhe berkata ringan, anjing liar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Profound Sun Mountain telah dihancurkan, jadi tidak perlu menyebutkan gelar Tuan Gunung. Adapun datang ke Pulau Gemini kali ini, itu bukan niat saya. Kami bertiga hanya mengikuti Tuan Yang di sini. Tuan Yang, Huayong tercengang, bertanya-tanya yang mana Tuan Yang itu. Di dalam rumah bambu, suara yang kai terdengar, bagus bahwa Tuan Pulau Hua telah datang. Silakan masuk, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Mendengar ini, Huayong melirik ke arah rumah bambu sebelum menoleh untuk melihat Mao Zhe. Kepalanya dipenuhi dengan kebingungan, tetapi dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Memberi sumudan pandangan yang berarti, Huayong menyuruhnya berhati-hati sebelum berjalan menuju rumah bambu dengan cemberut. Memasuki rumah bambu, Yang Kai dan Lan Yuruo sedang duduk berhadapan, sepertinya membicarakan sesuatu. Melihat pasangan itu tiba, keduanya dengan cepat bangkit. Kedua belah pihak membungkuk dan duduk. Huayong bertanya dengan penuh semangat, Saudara Yang, apa yang terjadi dengan Tuan Gunung Mao dan yang lainnya? Saya mendengar dari bawahan saya bahwa mereka datang dengan Anda. Yang Kai tersenyum dan berkata, Tuan Pulau Hua tidak perlu gugup. Tuan Gunung Agung dan yang lainnya memang datang bersamaku kali ini, tetapi mereka tidak memiliki niat jahat terhadap Pulau Gemini. Hua Yong tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sangat tidak senang. Dia bersedia membiarkan Yang Kai bebas masuk dan keluar dari Pulau Gemini ini, tetapi itu tidak berarti dia setuju untuk membiarkan Yang Kai membawa Mao Zedan yang lainnya masuk. Namun, tinjunya tidak sebesar yang lain, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lady Boss mengamati ekspresinya dan menghibur, Tuan Pulau Hua harus tahu bahwa Mao Zedan dua lainnya telah ditundukkan oleh Yang Kai. Tanpa perintahnya, mereka tidak akan bertindak sendiri. Menundukkan, mata Hua Yong berkedut, hampir ingin bertanya apakah Lan Yuruo ini tahu apa arti kata, tunduk, tetapi tiba-tiba teringat bahwa Mao Zedan telah menyebut, Tuan Yang, ekspresinya menjadi kosong dan dipenuhi rasa tidak percaya. Lupakan Mao Zedan yang lainnya, Yang Kai melambaikan tangannya, yang ingin aku bicarakan dengan Tuan Pulau Hua adalah meninggalkan surga gua tanpa bayangan. Hua Yong terkejut dan mendongak, kakak yang menemukan jalan keluar. Sungguh dan tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibir merahnya saat dia menatap Yang Kai dengan heran. Yang Kai mengangguk dengan serius dan berkata, saya menemukannya. Seperti yang telah diprediksi Mao Zedan, sumber angin astral tanpa bayangan adalah lorong yang terhubung ke dunia luar. Melalui itu, kita bisa meninggalkan surga gua tanpa bayangan. Saudara Yang, Anda benar-benar pergi ke sumber angin astral. Seru Hua Yong. Yang Kai mengangguk. Sumudan berkata sambil berpikir, lebih dari 10 hari yang lalu, angin astral tanpa bayangan meledak tanpa alasan dan berlangsung selama setengah hari, benar-benar berbeda dari pola biasanya. Yang Kai menjawab, itu karena saya membuka sumber angin astral. Sumudan menjerit pelan. Hua Yong juga memasang ekspresi tidak percaya, Saudara Yang, Anda telah pergi selama lebih dari sebulan, namun Anda telah mencapai sesuatu yang belum dapat kami capai selama ribuan tahun. Yang Kai menjawab dengan rendah hati, ini juga keberuntungan. Hua Yong bertanya dengan penuh semangat, sejak kamu menemukan pintu keluar, apakah saudara yang memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan tempat ini? Yang Kai berkata, saya baru saja akan membahas ini dengan Island Master Hua, tidak sulit untuk meninggalkan tempat ini, bagian yang sulit adalah apa yang akan kita hadapi setelah meninggalkan Saddleless Cave Heaven. Hua Yong mengerutkan kening, apa yang menurut saudara yang akan terjadi? Tuan Pulau Hua memberitahu saya tentang ini sebelumnya, apakah Anda lupa? Yang Kai menatapnya. Hua Yong berpikir sejenak sebelum menjawab, jika kita meninggalkan surga gua tanpa bayangan, kita akan jatuh ke sumber angin astral. Ini adalah jalan buntu. Yang Kai menganggup dan berkata, itu benar, begitu kita meninggalkan surga gua tanpa bayangan ini, kita akan jatuh ke sumber angin astral. Saya tidak punya cara untuk menentukan seberapa berbahaya tempat itu. Sejujurnya dengan Island Master Hua, saya memiliki beberapa metode untuk menahan invasi angin astral tanpa bayangan. Paling tidak, angin astral yang memasuki surga gua tanpa bayangan tidak menimbulkan banyak ancaman bagiku, tetapi jika itu dari sumber angin astral, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hua Yong terkejut lagi, akhirnya mengerti kemana dia pergi setelah meninggalkan Pulau Gemini untuk mencari jalan keluar. Berpikir untuk dirinya sendiri, tidak heran Aura Yang Kai tidak melemah setelah dua angin astral tanpa bayangan dalam sebulan terakhir. Ternyata dia punya cara untuk melawan mereka. Setelah merenung lama, Hua Yong bertanya, apakah saudara yang berniat meninggalkan surga gua tanpa bayangan? Itu benar, Yang Kai menganggup, dalam periode waktu ini, aku berada di bawah pengawasan dua tuan pulau. Jika Anda berdua bersedia, Anda bisa menemani saya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kalian berdua. Tentu saja, jika ada orang lain dari Pulau Gemini yang ingin pergi, mereka juga bisa datang mencari saya, serta masyarakat tanpa tandingan. Saya juga siap untuk memberi tahu mereka. Masyarakat tiada tanding. Hua Yong melihat ke atas dengan curiga, apakah saudara yang memiliki hubungan dengan masyarakat tak tertandingi? Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja ada kekuatan dalam jumlah. Saya tidak tahu apa yang akan saya temui setelah meninggalkan surga gua tanpa bayangan, jadi selama Anda mau ikut dengan saya, saya bisa membawa Anda bersama saya. Hua Yong sedikit mengangguk, keberanian saudara yang benar-benar mengagumkan. Kamu menyanjungku, tidak apa-apa. Kakak Yang, sumber angin astral pasti sangat berbahaya, apakah kamu yakin bisa melewatinya? Su Mudan, yang selama ini diam, bertanya. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum menjawab dengan serius, saya tidak tahu bagaimana situasinya di sana, jadi saya tidak punya cara untuk menentukannya. Bahkan jika tempat itu adalah jalan buntu, kamu masih ingin meninggalkan surga gua tanpa bayangan. Yang Kai tersenyum dan berkata, dalam hidup, ada sembilan dari sepuluh contoh kesedihan. Saya tidak mencari kesempurnaan, tetapi saya tidak mencari penyesalan. Dibandingkan terjebak di sini selamanya, aku lebih suka mencoba. Su Mudan sedikit terkejut dan mengerutkan bibirnya, aku mengerti. Hua Yong berkata, masalah ini sangat penting, jadi Hua ini tidak punya pilihan. Saya meminta saudara yang untuk bersikap lunak selama beberapa hari sehingga kami suami dan istri dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Tidak masalah, Yang Kai tersenyum, butuh setidaknya satu bulan bagi pemilik untuk pulih sepenuhnya. Kami tidak akan pergi secepat ini, jadi belum terlambat bagi Tuan Pulau Hua untuk kembali dan memberi tahu saya setelah dia membuat keputusan. Terima kasih banyak, Hua Yong menangkupkan tinjunya, berdiri, dan mengucapkan selamat tinggal pada Su Mudan. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Saudara Yang, masalah ini tidak kecil, jadi saya harap saudara Yang tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada siapapun dari Pulau Gemini untuk saat ini. 4.413 Mendengar ini, ekspresi Yang Kai berubah dan dia tersenyum, Tuan Pulau Hua, jangan khawatir. Adapun Pulau Gemini, Anda memiliki otoritas penuh, saya tidak akan ikut campur. Hua Yong berterima kasih padanya dan pergi. Menyaksikan pasangan itu menghilang, Lady Boss tersenyum ringan dan berkata, dia cukup berhati-hati, dia takut berita itu akan bocor dan bawahannya akan menjadi tidak stabil. Ini tidak bisa dihindari, Yang Kai bisa mengerti. Jika berita tentang dia bisa membawa orang-orangnya keluar dari surga gua tanpa bayangan benar-benar menyebar, pasti akan ada banyak orang di Pulau Gemini yang akan tergoda. Jika Hua Yong dan istrinya memutuskan untuk tinggal, Yang Kai membawa mereka pergi akan melemahkan kekuatan Pulau Gemini. Secara alami, dia tidak ingin berita itu bocor begitu cepat, jadi kata-kata Yang Kai memberinya jaminan, memungkinkannya untuk bersantai. Apakah kamu benar-benar berencana untuk memberitahu Matchless Society? Pemilik bertanya, Yang Kai berkata, mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Jika saya dapat membantu, maka jadilah itu. Adapun apakah mereka percaya saya atau tidak, itu terserah mereka. Lady Boss mengangguk ringan, beri aku waktu sebulan. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, setelah meninggalkan surga gua tanpa bayangan, pasti akan ada beberapa masalah. Lebih penting bagi saya untuk memulihkan kekuatan saya terlebih dahulu. Tentu saja. Sesaat kemudian, Yang Kai berjalan keluar dari rumah bambu. Koki, Akuntan, Mao Z, dan yang lainnya masih saling menatap. Yang Kai berjalan lurus ke tengah-tengah kedua kelompok dan menoleh ke Mao Z, aku akan pergi ke Matchless Society. Mao Z menarik pandangannya dan mengerutkan kening, mengapa kamu pergi ke sana? Pergi, tanyakan pada Matchless Society apakah mereka ingin meninggalkan surga gua tanpa bayangan. Jika mereka melakukannya, kita akan pergi bersama. Gengking menatapnya, kamu ingin membawa pergi orang-orang dari masyarakat tak tertandingi. Apakah ada masalah? Gengking terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Jika memungkinkan, dia secara alami tidak ingin orang-orang dari masyarakat tak tertandingi memanfaatkan Yang Kai. Sebelumnya, ketika Profound Sun Mountain dihancurkan, mereka bertiga ingin bergabung dengan masyarakat tanpa tandingan, tetapi setelah dimarahi oleh tiga pengimpin masyarakat tanpa tandingan, mereka pergi dengan marah. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kemungkinan jalan keluar itu. Dia tidak bisa menunggu masyarakat tak tertandingi terjebak di surga gua tanpa bayangan selamanya. Namun, jika Yang Kai membuat keputusan, dia tidak bisa menolak. Lagi pula, dalam nama, tiga raja gunung semuanya adalah bawahan Yang Kai, dan hidup mereka ada di tangan orang lain, jadi apa hak mereka untuk mengatakan sesuatu? Zouya, ikutlah denganku, aku tidak tahu lokasi masyarakat yang tak ada tandingannya, Yang Kai memandang Zouya. Zouya menoleh untuk melihat Mao Zed dengan tatapan bertanya. Mao Zed berkata, karena Tuhan telah memberikan perintah, Anda boleh mengikuti. Zouya mengangguk ringan, Yang Kai melirik Mao Zed dengan ringan sebelum berjalan ke depan. Setelah meninggalkan Pulau Gemini, di bawah pimpinan Zouya, mereka terbang menuju masyarakat tak tertandingi. Setelah berjalan beberapa saat, Zouya tiba-tiba berkata, Tuhan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, Anda pasti berasal dari semacam gua surga, kan? Yang Kai meliriknya dan bertanya, Mao Zed memintamu untuk menyelidiki latar belakangku. Wajah Zouya menjadi kaku saat dia tersenyum, Tuhan, Anda salah paham. Aku hanya bertanya dengan santai. Jika Tuhan tidak ingin mengatakan apa-apa, anggap saja saya tidak bertanya. Mengelus rambutnya di belakang telinganya, dia mengungkapkan profil samping yang menawan, kulitnya yang seputih salju tampak rapuh. Identitas dan asal saya secara alami akan diketahui oleh Anda setelah kami pergi. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, apakah kamu akan percaya padaku? Benar. Zouya mengangguk. Selama bertahun-tahun, Tuhan Gunung keempat dari Profound Sun Mountain selalu tinggi dan perkasa, namanya bergema di seluruh surga gua tanpa bayangan. Sekarang dia tiba-tiba menjadi pengikut orang lain dan hidup dan matinya berada di bawah kendali orang lain, agak sulit untuk beradaptasi. Namun, menurut spekulasi tiga Tuhan dari Profound Sun Mountain, yang Kai pasti dari semacam gua surga. Dia adalah murid inti elit yang diasuh oleh kekuatan teratas, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk menekan seorang kultifator dari alam yang sama. Ditambah dengan fakta bahwa yang Kai telah menyempurnakan begitu banyak sumber daya peringkat tinggi, ini semakin meyakinkan mereka. Masyarakat tiada tanding beberapa hari lagi dari Pulau Gemini, dan setelah lima hari, Zouya tiba-tiba memperingatkan, tidak jauh di depan adalah markas besar masyarakat tiada banding, harap berhati-hati. Yang Kai mendongak tetapi tidak melihat apa-apa. Menekan keraguannya, dia mengikuti Zouya. Sesaat kemudian, mereka berdua tiba di depan dinding gunung yang sehalus cermin. Dinding gunung ini tampaknya telah diukir oleh pisau, dan permukaannya rata. Di tengah dinding gunung ini, ada batu besar yang menonjol yang membentuk sebuah platform. Zouya memimpin Yang Kai ke peron dan menunjuk ke dinding batu di depan mereka. Ini adalah markas besar masyarakat tak tertandingi. Persepsi Yang Kai menyapu dinding batu di depan platform dan samar-samar memperhatikan bahwa ada jejak formasi, seolah-olah ada kekeringan besar di dalamnya. Hubungi mereka, Yang Kai memerintahkan. Zouya mengangguk dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Segera, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan dinding batu di depannya, menyebabkan riak yang terlihat menyebar. Setelah beberapa saat, suara gemuruh datang dari dinding batu, dan sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding. Sua, 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 lebih dari seratus orang muncul dari dalam. Ketiga pemimpin itu adalah tiga pria berotot dan kekar, dan yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa ketiganya sebenarnya kembar tiga. Ketiganya memancarkan aura Master Open Heaven Ornake 6. Tak perlu dikatakan, ketiganya adalah tiga pemimpin masyarakat tanpa tandingan. Yang Kai mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak anak kembar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kembar tiga. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa ketiga orang ini semuanya telah berkultifasi ke Ordo ke-6. Tidak heran masyarakat tanpa tanding mampu bersaing dengan Profound Sun Muntai. Ketiga bersaudara ini semuanya adalah Ordo ke-6, dan karena mereka lahir dari rahim yang sama, pikiran mereka terhubung, jadi mereka pasti telah mengembangkan semacam serangan kombinasi. Jika mereka benar-benar bertarung, Mao Zay pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Dari kelihatannya sekarang, di antara tiga kekuatan besar gua surga tanpa bayangan, Pulau Gemini memang yang terlemah. Belum lagi bahwa hanya ada dua master tahap Open Heaven Ordo ke-6, bahkan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan dua lainnya. Alasan mengapa mereka bisa bertahan sampai sekarang mungkin karena lingkungan khusus surga gua tanpa bayangan. Tempat ini kekurangan sumber daya kultifasi, dan kecuali ada semacam kebencian yang tidak dapat didamaikan antara tahap Open Heaven Ordo ke-6, tidak ada yang mau bertindak gegabuh. Begitu mereka terluka, akan sulit untuk pulih. Segera setelah ketiga bersaudara itu muncul, Zou-nya berbisik kepada Yang Kai, Tuan, ketiganya adalah tiga pemimpin masyarakat yang tak ada tandingannya, Si San, Si Kiyu, dan Si Yue. Adapun siapa adalah siapa, saya tidak tahu. Yang Kai terdiam saat dia mendengarkan, matanya menyapu ke depan dan ke belakang saat dia berpikir, siapa yang bisa membedakan yang mana dari ketiganya. Begitu ketiga bersaudara itu muncul, mata mereka berbinar ketika mereka tiba-tiba melihat Zou-nya. Salah satu dari mereka berkata, Saya bertanya-tanya siapa yang begitu berani untuk berani mengetuk pintu kami, ternyata itu Anda, seorang gadis kecil yang cantik. Orang lain terkekeh, ada apa? Sudahkah Anda memikirkannya dan memutuskan untuk menjadi istri dari tiga saudara lelaki saya? Orang terakhir berkata, Bagus, sangat bagus, ketiga saudara laki-lakiku akan menikahimu hari ini dan membiarkanmu merasakan menjadi pengantin. Wajah Zou yang memerah karena marah saat dia menggertakkan giginya, Tiga idiot, jangan bicara omong kosong. Siapa yang mau jadi istrimu? Orang pertama yang berbicara menggosok kepalanya yang botak dan menunjukkan tatapan galak, Kamu wanita kecil, karena kamu tidak ingin menjadi istri kami, bagaimana kamu bisa berani datang ke sini? Apakah Anda ingin mati? Jika Anda ingin mati, saudara ini dapat membantu Anda, kami yang terbaik dalam menghancurkan bunga. Orang kedua tiba-tiba memandang yang kai dan bertanya, Hei, siapa bocah cantik ini? Kenapa dia terlihat sangat asing? Orang ketiga berkata, Dia pasti kekasih wanita ini. Tiba-tiba, seseorang mengambil beberapa langkah ke depan dan berbisik ke telinga mereka bertiga dengan ekspresi ketakutan. Setelah penghancuran Profound Sun Mountain, Para kultifator yang awalnya milik Profound Sun Mountain telah bergabung dengan pulau Gemini atau masyarakat yang tak ada tandingannya. Pada saat ini, banyak orang yang awalnya berasal dari Profound Sun Mountain berdiri di belakang ketiga bersaudara ini dan secara alami mengenali yang kai sebagai dewa kematian dalam sekejap. Segera, hati mereka bergetar ketika mereka berpikir bahwa yang kai tidak puas dengan menghancurkan Profound Sun Mountain. Mungkinkah dia juga ingin menghancurkan Matchless Society? Mendengarkan laporan bawahan mereka, ekspresi ketiga Sea Brothers menjadi serius ketika mereka menatap yang kai dengan mata lebar, mencoba melihat apakah ada yang salah dengannya. Salah satu dari mereka tiba-tiba berbisik, Apakah ini yang kai? Saya pikir dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, tetapi ternyata dia juga memiliki lengan dan kaki yang kurus. Orang kedua berkata, Kakak ketiga, jangan gegabuh. Orang-orang mengatakan bahwa Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya, orang ini tampaknya cukup kuat. Bagaimana kakak bisa tahu? Untuk bisa tetap tenang di depan kita tiga bersaudara, dia jelas bukan orang biasa. Kakak benar, tapi apa yang dia lakukan di sini? Kakak ketiga bingung, orang ini mungkin tidak memiliki niat baik. Saya mendengar bahwa orang ini datang ke surga gua tanpa bayangan belum lama ini, tetapi dia menghancurkan gunung yang mendalam segera setelah dia tiba. Saya khawatir dia ingin mendominasi tempat ini. Dia ingin mendominasi tempat ini. Maka dia harus bertanya kepada kami tiga bersaudara apakah mereka setuju. Itu benar, kita bersaudara bersatu dan akan melawan siapapun yang datang. Kakak, besiaplah untuk bertindak. Aku hanya takut kita tidak akan bisa mengalahkannya. Saya mendengar bahwa terakhir kali dia menerobos masuk ke Profound Sun Mountain dan memukuli hajingan tua Mao Zed itu sampai kepalanya penuh memar. Meskipun kami bertiga dapat mengalahkan Mao Zed bersama-sama, kami mungkin tidak dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan dia. Ini berarti dia sedikit lebih kuat dari kita. Apakah kami bisa menang atau tidak, kami akan tahu begitu kami mencoba. Mari kita gunakan kartu truf kita nanti dan jangan beri dia waktu untuk bereaksi. Ketiga bersaudara itu berkumpul, melirik Yangkai sambil mendiskusikan taktik mereka dengan suara rendah. Mata Yangkai berkedut saat dia berbalik untuk melihat Zouya. Zouya menganggupkan kepalanya dan berbisik, ketiganya tampaknya dilahirkan dengan beberapa kekurangan, otak mereka tidak terlalu tajam. Yangkai terdiam. Mereka bisa berkultivasi ke tahap Open Heaven Order ke-6 seperti ini. Bakat ketiga orang ini luar biasa. Di sisi yang berlawanan, ketiga si brothers tiba-tiba berselisih, seolah-olah mereka berdebat tentang siapa yang akan menyerang lebih dulu. Yangkai terbatuk ringan dan menangkupkan tinjunya, Yangkai menyapa tiga kepala. Maafkan saya karena datang begitu tiba-tiba, bolehkah saya bertanya, siapa nama Anda? Mereka bertiga segera berhenti berdebat dan salah satu dari mereka menamparkan dadanya, yang ini si San. Orang kedua berkata, saya Sikiyu. Orang ketiga berteriak, si Yui. 4414. Yangkai memandang mereka dengan serius, mencoba yang terbaik untuk menghubungkan penampilan dan nama mereka, tetapi tidak berhasil. Tidak hanya ketiga pria kekar ini terlihat persis sama, bahkan ekspresi dan nada suara mereka juga sama. Yang paling penting, aura mereka persis sama. Bahkan jika ibu mereka ada di sini, akan sulit untuk mengatakan siapa mereka. Dengan putus asa menyerah, Yangkai berkata, Mungkin kalian bertiga memiliki beberapa kesalahpahaman, yang ini tidak memiliki niat buruk terhadap masyarakat yang tak tertandingi, juga tidak berniat untuk mendominasi surga gua tanpa bayangan seperti yang kalian bertiga pikirkan. Si Yui berseru, kakak, dia mendengar apa yang baru saja kita katakan. Ekspresi si Kiyu menjadi sengit saat dia berkata, Yang pertama bertindak akan menang, Yang terakhir bertindak akan menderita. Kakak, Ayo bertindak, Mata si San dipenuhi amarah, Lubang hidungnya melebar saat dia menatap Yangkai dengan tatapan tajam. Aura berbahaya menyebar, Yangkai melangkah mundur dan mengangkat tangannya, Tolong tunggu sebentar, aku tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan kalian bertiga, aku juga tidak di sini untuk bertarung denganmu. Saya hanya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa saya telah menemukan jalan keluar dari surga gua tanpa bayangan dan akan meninggalkan tempat ini dalam waktu satu bulan. Jika Anda bertiga tertarik, Anda bisa menemani saya. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda menghadapi ketiganya, Yangkai juga terdiam. Sebelum datang ke sini, dia telah memikirkan semua skenario yang akan dia hadapi dengan tiga pemimpin masyarakat tanpa tandingan, tetapi dia tidak pernah membayangkan adegan seperti itu. Kamu menemukan pintu keluar. Si San tertegun sejenak sebelum cahaya ganas di matanya dengan cepat menghilang. Ya, Yangkai mengangguk. Kamu pikir kamu bisa menemukannya hanya karena kamu bilang begitu. Si Yui memandang Yangkai dengan tatapan tidak percaya, kami telah mencari di sini selama ribuan tahun, tetapi kami masih belum menemukannya. Bagaimana Anda menemukan pintu keluar itu? Saya punya metode saya sendiri, Yangkai dengan lembut menggelengkan kepalanya, adapun cara menemukannya, saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi pada saat itu, Zouya bersama saya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Ketiga si brothers segera melihat ke arah Zouya. Zouya mengerutkan kening, tampaknya enggan untuk berbicara dengan mereka bertiga, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, Tuan yang tidak berbohong kepada Anda, dia benar-benar menemukan jalan keluar ke surga gua tanpa bayangan. Kali ini, dia datang ke sini secara khusus untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Keragoan ketiga bersaudara itu segera menghilang ketika mereka tersenyum bahagia, apakah kamu benar-benar menemukan jalan keluarnya? Melihat ini, Yangkai tercengang. Otak ketiga orang ini benar-benar tidak cukup tajam untuk mempercayai kata-kata Zouya dengan mudah, tetapi ini menyelamatkannya dari banyak usaha. Mereka bertiga tidak dapat menahan kegembiraan mereka, dan bahkan banyak master open heaven state dari Mageless Society menatap Yangkai dengan mata terbakar. Jika mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan surga gua tanpa bayangan, siapa yang mau tinggal di sini? Tempat terkutuk ini tidak memiliki sumber daya kultifasi, dan tidak mungkin mereka bisa pergi dari sini sendirian. Banyak dari mereka telah terperangkap di sini selama ribuan tahun, dan karena angin astral tanpa bayangan, Matian Yuan telah jatuh dari tahap open heaven order ke-6 ke order ke-5. Dapat dikatakan bahwa dia dalam keadaan yang menyedihkan. Yangkai berkata, Tiga kepala suku harus tahu bahwa meskipun kami menemukan pintu keluar, jika kami ingin pergi, kami mungkin harus melalui banyak tikungan dan belokan, atau bahkan menghadapi beberapa bahaya yang tidak terduga. Si San menggosok kepalanya yang botak saat dia melihat Yangkai dan berkata, Kamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Karena Anda menemukan pintu keluar, Anda dapat pergi sendiri. Mengapa Anda datang ke sini untuk memberi tahu kami? Mungkinkah Anda memiliki semacam motif tersembunyi? Si Kiyu dan si Yue menatap Yangkai dengan waspada. Yangkai tidak bisa menahan tawa, Tiga pria kuat, Niat apa yang saya miliki untuk kalian bertiga? Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun pintu keluar telah ditemukan, mungkin ada beberapa risiko jika saya ingin pergi. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Jika kalian bertiga bisa berpergian bersama, mungkin akan ada tempat yang bisa kami andalkan untukmu. Ketiga bersaudara itu tiba-tiba mengerti. Sebulan dari sekarang, aku akan berangkat dan berangkat dari surga gua tanpa bayangan ini. Jika semua orang mau, Anda bisa pergi ke Pulau Gemini untuk menemukan saya sebelum itu. Selama waktu ini, saya akan tinggal di Pulau Gemini. Selesai berbicara, Yangkai menangkupkan tinjunya ke arah mereka bertiga sebelum berbalik dan pergi bersama Zoya. Alasan utama dia datang ke sini kali ini adalah untuk memberi tahu ketiga kepala suku ini. Sekarang setelah dia menjelaskan semuanya, tentu saja dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ketiga orang ini tidak terlalu pintar, jadi berbicara terlalu banyak hanya akan memperburuk keadaan. Tiga si brothers menatap sosok Yangkai yang menghilang dengan Linglu. Di belakang mereka bertiga, banyak dari Open Heaven State juga saling bertukar pandang. Pada saat yang sama, di Pulau Gemini, di sebuah ruangan yang didekorasi dengan mewah, Hua Yong mengangkat gelasnya dan minum sepuasnya. Dari belakangnya terdengar suara langkah kaki yang lembut, dan segera setelah itu, sepasang tangan lembut meremas dahinya dengan lembut. Hua Yong memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya ke perut istrinya, jelas merasakan gerakan di perutnya. Aroma samar tertinggal di sekitar hidungnya saat pikirannya yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang. Tuan tua, apakah ini keputusan yang sulit? Sungu dan bertanya dengan lembut. Ah, Hua Yong menghela nafas berat, ini dilema, Nyungnya. Dapat dikatakan bahwa Yangkai telah memberinya masalah besar. Sebelum kedatangan Yangkai, dia dan istrinya telah menghabiskan hampir 10 ribu tahun di surga gua tanpa bayangan ini. Meskipun kondisinya agak keras, kehidupan mereka cukup stabil. Namun, begitu Yangkai tiba, situasinya tiba-tiba berubah. Dalam waktu singkat, Profound Sun Mountain dihancurkan, dan 3 dari 4 Tuan Gunung telah menjadi pengikutnya. Segera setelah itu, dia melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang surga gua tanpa bayangan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan jalan keluarnya. Bagaimana mungkin Hua Yong tidak ingin meninggalkan surga gua tanpa bayangan? Jika dia tinggal di sini dalam kegelapan, tidak akan pernah ada jalan keluar, tetapi jika dia pergi, dia akan membutuhkan banyak keberanian dan tekat. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan pintu keluar, tapi dia tahu. Bagaimanapun, Yangkai telah memberitahunya dengan sangat jelas. Jika dia pergi melalui pintu keluar itu, kemungkinan besar dia akan jatuh ke sumber angin astral, jalan buntu. Angin astral yang menyapu surga gua tanpa bayangan dari luar sudah sangat ganas. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam sumber angin astral, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Bahkan dengan kultifasi tahap Open Heaven Order ke-6, dia kemungkinan akan segera runtuh. Su Mudan dengan lembut bertanya, Bukankah Tuan yang mengatakan bahwa dia memiliki metode untuk melawan invasi angin astral? Hua Yong berkata, Mungkin begitu, tapi kali ini dia membawa banyak orang. Belum lagi Lan Yuruo dan yang lainnya, ada juga Mao Zhe dan dua lainnya. Jika Anda dan saya bergabung dengannya, seberapa banyak dia bisa melindungi kita? Sekarang dia telah pergi ke masyarakat tiada tanding, begitu berita ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin pergi bersamanya? Su Mudan berkata, Karena dia melakukan ini, itu berarti dia benar-benar memiliki kemampuan. Hua Yong perlahan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang pasti. Su Mudan tersenyum ringan, Karena Tuan Tua berpikir sulit untuk membuat keputusan, mengapa kamu tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika kita tidak pergi? Tidak pergi, mata Hua Yong sedikit menyipit. Su Mudan berkata, Jika kita tidak pergi sekarang, kemungkinan besar surga gua tanpa bayangan ini akan dikendalikan oleh Anda dan saya di masa depan. Mao Zhe dan yang lainnya pasti akan pergi, dan sekarang Tuan yang telah pergi ke masyarakat yang tak ada tandingannya, ketiga bersaudara itu tidak akan mampu menahan godaan seperti itu dan kemungkinan besar akan mengikutinya. Pada saat itu, hanya Anda dan saya yang akan tertinggal di sini. Mata Hua Yong berbinar ketika dia mendengar ini. Jika itu masalahnya, tinggal di belakang bukanlah hal yang buruk. Su Mudan melanjutkan, Ketika saatnya tiba, kita dapat menyatukan kekuatan surga gua tanpa bayangan. Tidak akan ada lagi tiga kekuatan besar di sini, hanya Pulau Gemini. Kata-kata nyonya masuk akal. Hua Yong menganggup berulang kali, senyum muncul di wajahnya. Su Mudan berkata, Dalam satu tahun atau lebih, Liner akan lahir. Dengan kekuatan kita, seharusnya tidak menjadi masalah untuk merawatnya. Namun, surga gua tanpa bayangan kekurangan sumber daya, dan setelah bertahun-tahun mencari, tiga kekuatan besar kita telah kehabisan sumber daya. Mengesampingkan bakat Liner, itu seharusnya tidak terlalu buruk, tetapi tanpa sumber daya, ranah apa yang bisa dia kultivasi. Energi spiritual surga gua tanpa bayangan ini sangat langka, mungkin hanya Sein King atau Dao Sos. Namun, pada akhirnya, dia tidak akan bisa mencapai open heaven stage. Pada saat itu, umurnya tidak akan lama, dan ketika dia menjadi tua, kita harus mengirimnya pergi. Mendengarkan ini, Hua Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat dia berbalik dan meletakkan tangannya di perut Su Mudan, seolah dia melindungi hartanya sendiri, melotot, Nyonya, jangan bicara omong kosong. Su Mudan menatapnya dengan tenang. Mata mereka bertemu dan Hua Yong tiba-tiba mengerti, Nyonya mencoba membujuk saya. Su Mudan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Nyonya ini menikah dengan tuan tua, saya akan mengikuti tuan tua selama sisa hidup saya. Saya setuju dengan keputusan apapun yang dibuat tuan tua. Jika Anda ingin tinggal di sini, saya akan tinggal di sini. Jika kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu, tapi, kamu dan aku sekarang memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan, jadi tuan tua harus memikirkannya. Saat dia berbicara, dia mengusap perutnya dengan penuh kasih sayang. Hua Yong ragu-ragu, tapi sumber angin astral. Su Mudan berkata, karena tuan yang bertekad untuk pergi, dia harus memiliki kepercayaan diri. Jika itu benar-benar situasi di mana kematian sudah pasti, aku yakin dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya dengan mudah. Siapa yang akan bercanda tentang kehidupan mereka sendiri? Hua Yong mengerutkan kening sejenak sebelum berkata, biarkan aku mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Su Mudan menganggup dan berkata, tuan tua tidak perlu merasa terbebani, saya akan mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Hua Yong memegang tangannya dengan rasa terima kasih. Dengan istrinya seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Su Mudan dengan cepat pergi, dan Hua Yong meminum beberapa teko anggur lagi, wajahnya sedikit mabuk. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan mengirim pesan kepada bawahannya, memberitahu mereka bahwa jika Yang Kai kembali, dia harus segera memberitahunya. Bawahannya menganggup. Setelah 3 hingga 5 hari, Yang Kai kembali ke Pulau Gemini dan segera menyiapkan space array di hutan bambu. Pemilik membutuhkan 1 bulan untuk menghilangkan efek samping dari penggunaan Blood Monster Battle Armor terakhir kali, jadi dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengatur beberapa hal. Sudah ada space array di pintu keluar, jadi akan lebih mudah untuk mengatur yang lain di sini. Saat dia sedang menyebukkan diri, seseorang datang dan memberitahunya bahwa Hua Yong mengundangnya untuk menghadiri jamuan makan. 4.415 Di dalam aula, Hua Yong dan Yang Kai duduk sementara sekelompok wanita cantik menari dan bernyanyi. Adegan semacam ini cukup langkah. Harus diketahui bahwa di surga gua tanpa bayangan, tidak ada keberadaan di bawah panggung Open Heaven, mereka yang berada di bawah panggung Open Heaven tidak dapat memasuki tempat ini. Dengan kata lain, semua orang yang menari di bawah adalah kultifator Open Heaven Stage. Meskipun mereka semua pangkat rendah, mereka masih kultifator tahap Open Heaven. Hanya lingkungan khusus seperti surga gua tanpa bayangan yang bisa membuat para wanita ini menurunkan harga diri dan martabat mereka, mengabaikan segala hal lain untuk bertahan hidup. Di luar, bahkan jika itu adalah surga-surga gua, tidak mungkin bagi kultifator tahap Open Heaven untuk melakukan hal seperti itu. Musik yang indah memenuhi udara saat sosok anggun mereka menari di udara. Sosok mereka yang ramping dan anggun menunjukkan semua kecantikan mereka di depan Yang Kai, mata mereka mempesona. Mereka semua telah mendengar bahwa Yang Kai sendirian menghancurkan Profound Sun Mountain, dan sekarang bahkan Mao Zhe dan para penguasa gunung lainnya telah ditundukkan olehnya. Jika mereka bisa memasuki matanya di sini dan menerima perlindungannya di masa depan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kehidupan yang baik? Hua Yong duduk di sebelahnya, mengamati ekspresinya, tetapi melihat mata Yang Kai memiliki arti penghargaan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi juga cukup terkesan. Mampu tidak memiliki perasaan terhadap wanita cantik adalah kebajikan yang langkah. Setelah tiga putaran minuman, Hua Yong melambaikan tangannya untuk membubarkan para penari. Yang Kai juga meletakkan cangkir anggurnya dan memandang Hua Yong, apakah Tuan Pulau Hua punya semacam nasihat? Hua Yong mengundangnya ke perjamuan ini karena suatu alasan. Yang Kai diam-diam menebak bahwa itu ada hubungannya dengan meninggalkan surga gua tanpa bayangan, tetapi dia tidak tahu apa yang diinginkan Hua Yong. Hua Yong berkata dengan panik, saya tidak berani memberi nasihat. Kemampuan saudara yang tak tertandingi, menekan Profound Sun Mountain dengan kekuatannya sendiri, bahkan Mao Zed ditundukkan olehnya. Hua ini hanya bisa menghela nafas pada inferioritasnya, bagaimana mungkin aku bisa memberikan saran? Aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Yang Kai mengulurkan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Hua Yong memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum bertanya, bolehkah saya bertanya dari Cave Heaven Paradise mana brother yang berasal? Kenapa dia juga punya tebakan seperti itu? Ketika Zhou yang menanyakan hal ini sebelumnya, seharusnya itu adalah ide Mao Zed, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Hua Yong juga memikirkan hal yang sama. Namun, ini tidak mengejutkan. Kekuatan yang dia tunjukkan sudah cukup untuk menekan kultifator Open Heaven State dari kelas yang sama. Di mata orang biasa, hanya kultifator yang berasal dari gua surga atau surga yang memiliki kemampuan ini. Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia menggelengkan kepalanya, Tuan Pulau Hua salah paham. Yang ini awalnya adalah pengembara tanpa pendukung, bukan dari gua surga-surga manapun. Hua Yong terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Jika dia tidak dilahirkan di tanah terberkati atau surga gua, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Yang Kai menjawab, Tidak ada kepalsuan. Hua Yong menarik nafas dalam-dalam dan merasa lebih kagum. Jika seseorang tidak berasal dari gua surga, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti itu? Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Apakah saudara yang tidak memiliki landasan di luar? Yang Kai dengan tenang menjawab, Saya mendirikan Voit Lane sebelumnya dan menjadi penguasanya. Hua Yong merasa lega. Ini lebih seperti itu. Voit Lane, dari namanya, adalah angkatan kelas kedua. Namun, karena yang Kai adalah open heaven tingkat menengah, wajar saja jika tanah Voit adalah angkatan kelas dua. Menurut klasifikasi kekuatan utama 3.000 dunia, beginilah seharusnya. Hua Yong tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kenangan. Sebelum kami datang ke surga gua tanpa bayangan, istri saya dan saya memiliki wilayah kami sendiri, tapi sayangnya. 10.000 tahun telah berlalu dan tempat itu mungkin telah ditelan oleh seseorang. Yang Kai tersenyum, Selama kamu masih hidup, apa yang harus ditakuti? Tuan Pulau Hua dan istrinya sama-sama order ke-6 sekarang. Jika mereka benar-benar meninggalkan surga gua tanpa bayangan dan menempati provinsi roh secara acak di luar, mereka dapat kembali. Hua Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya sudah tua, jadi saya tidak punya energi untuk bertarung seperti yang saya lakukan ketika saya masih muda. Saat ini, saya hanya ingin mencari tempat yang aman untuk mengkultivasi anak ini bersama istri saya. Tiba-tiba berdiri, dia menangkupkan tinjunya ke arah Yang Kai dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Yang, Hua ini memiliki permintaan yang lancang. Yang Kai juga dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, Tuan Pulau Hua terlalu sopan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk mengatakannya. Hua Yong berkata, Saya ingin bergabung dengan Void Lane Broter yang bersama istri saya. Saya ingin tahu apakah saudara yang bersedia menerima. Jika demikian, Hua ini tidak bisa cukup berterima kasih. Ekspresi Yang Kai berubah, Tuan Pulau Hua ingin bergabung dengan Tanah Void. Hua Yong menjawab, Ya, Mungkinkah Tanah Void Broter yang tidak menerima orang luar? Yang Kai tersenyum dan berkata, Bukan itu masalahnya, Hanya saja Void Lane saya belum lama berdiri, Hanya belasan tahun, Jadi fondasi saya cukup dangkal. Berhenti sejenak, Dia melanjutkan, Jika Tuan Pulau Hua tidak keberatan dengan kuil kecilku, Yang ini secara alami akan menyambutnya. Hua Yong sangat gembira, Saudara yang bersedia menerima kami sebagai suami dan istri Dan mengizinkan mereka memiliki tempat tinggal di luar. Saya dan istri saya sangat bersyukur, Bagaimana mungkin kami berani menolak? Mengatakan demikian, Dia melambaikan lengan bajunya dan menangkupkan tinjunya, Hua Yong menyapa Master Sekte. Yang Kai menahannya dan tersenyum, Penatua Hua terlalu sopan. Penatua, Hua Yong mengerutkan kening, Yang Kai berkata, Kalian berdua adalah suami dan istri Orde ke-6, Dan karena mereka memasuki tanah Void saya, Mereka adalah sesepuh. Hua Yong sangat gembira, Terima kasih banyak atas kebaikan Guru Sekte. Di masa depan, Hua ini akan melakukan yang terbaik untuk Void Lane. Ini semua hanya kata-kata kosong. Hua Yong bahkan tidak tahu di mana Void Lane berada, Jadi bagaimana mungkin dia mau bekerja begitu keras? Secara alami, Yang Kai tidak menganggapnya serius. Hanya dengan beberapa kata, Dua tahap Open Heaven Orde ke-6 ditambahkan ke Void Lane, Menyebabkan Yang Kai merasa cukup bahagia. Meskipun Hua Yong punya alasan sendiri untuk melakukannya, Dan mungkin dia tidak benar-benar ingin bergabung dengan Void Lane, Selama dia bisa mendapatkan merek Void Lane, Dia akan menjadi anggota Void Lane di masa depan. Titik, Jika Void Lane benar-benar mengalami kesulitan, Mereka berdua akan mampu menampilkan kekuatan tempur yang hebat. Setelah menjadi sebuah keluarga, Hua Yong menjadi lebih antusias dan mengundang Yang Kai untuk duduk, Dengan sopan menuangkan anggur dan memanggangnya. Saat dia berbicara, Dia membuat beberapa pertanyaan tentang situasi di tanah Void Dan mengetahui bahwa sekarang ada dua Open Heaven Stage Orde ke-6, Lebih dari 10 kultifator Orde ke-5, Dan hampir 300 Orde ke-4. Bagi angkatan kelas 2 untuk memiliki fondasi yang kuat seperti itu sudah cukup mengesankan. Dapat dikatakan bahwa mereka berdiri di puncak pasukan kelas 2. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana kekuatan yang baru terbentuk Selama belasan tahun bisa menjadi begitu kuat. Namun, semakin kuat Void Lane, semakin nyaman yang dia rasakan. Ketika mereka meninggalkan surga gua tanpa bayangan di masa depan, Mereka berdua akhirnya harus bergabung dengan tanah Void dan menjadi bagian darinya. Dengan sekte yang kuat sebagai pendukung mereka, Mereka akan dapat bertindak lebih percaya diri di luar. Setelah minum beberapa cangkir lagi, Yang Kai pergi. Hua Yong mencoba bertanya apakah dia ingin para wanita yang baru saja menawarkan jasa mereka kepadanya untuk tidur dengannya, Tetapi Yang Kai dengan tegas menolak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia secara pribadi mengantarnya keluar dari pintu dan menangkupkan tinjunya, Sekte Master, bawahan ini akan memberi tahu Anda tentang orang-orang dari Pulau Gemini. Apakah mereka pergi atau tinggal terserah mereka? Ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan surga gua tanpa bayangan, Saya dan istri saya pasti akan mengikuti Anda. Pada saat itu, semuanya akan tergantung pada Sekte Master. Yang Kai mengangguk, yakinlah, penatua Hua. Melihat Yang Kai pergi, Hua Yong menghela nafas lega sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang tidur, Berniat memberi tahu istrinya tentang apa yang baru saja terjadi. Yang Kai berjalan langsung keluar dari hutan bambu dan tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Hua Yong tiba-tiba ingin bergabung dengan Voight Lane agak mengejutkan, tapi dia bisa memahami niatnya. Dia mungkin ingin meninggalkan surga gua tanpa bayangan bersamanya, Tetapi dia juga khawatir bahwa setelah pergi, dia akan jatuh ke sumber angin astral dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, keselamatan mereka berdua akan sepenuhnya bergantung padanya. Jika dia melindungi mereka, mereka akan aman, tetapi jika tidak, mereka pasti akan mati. Sekarang pasangan itu telah bergabung dengan Voight Lane, sebagai penguasa Voight Lane, dia secara alami harus melindungi keselamatan bawahannya. Dengan lapisan perlindungan tambahan ini, dia bisa pergi dengan mudah. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berdua, Ordo ke-6, dengan mudah tunduk pada kekuatan tertentu. Namun, begitu Hua Yong setuju, jumlah orang yang menemaninya akan meningkat. Pasti akan ada banyak orang dari Pulau Gemini yang akan pergi bersamanya, begitu juga dengan masyarakat tak tertandingi. Yang Kai kembali ke hutan bambu dan menyibukkan diri di luar. Setengah hari kemudian, gerbang Space Array telah sepenuhnya dipasang dan setelah mencobanya, dia dapat dengan mudah berteleportasi ke pintu keluar. Sekarang setelah semuanya siap, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu pemilik pulih sebelum berangkat. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang dan damai. Setiap hari, Yang Kai akan memperbaiki beberapa sumber daya kultivasi Open Heaven untuk memperkuat fondasinya dan meningkatkan kekuatan angkatan dunia. Seperti yang dikatakan Koki sebelumnya, begitu kultivasi seseorang mencapai Open Heaven, inilah saatnya untuk mengelola alam semesta kecilnya sendiri dengan benar. Seseorang membutuhkan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan dan mengumpulkan, dan peningkatan setiap kelas tidak instan. Beberapa hari kemudian, Hua Yong bergegas keluar dari hutan bambu dan melaporkan, Tuan Sekte, tiga bersaudara dari masyarakat tak tertandingi telah membawa sekelompok besar orang ke sini dan berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Mata Yang Kai berkilat ketika dia memikirkan ketiga pria kekar itu, sudut matanya sedikit berkedut ketika dia bertanya, Apakah mereka di sini untuk bertarung atau pergi bersamaku? Mereka tidak mengatakan apa-apa, Hua Yong menggelengkan kepalanya, mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu dan bahwa kamu lah yang meminta mereka untuk datang ke sini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ada di sini bukan untuk sesuatu yang baik. Yang Kai berkata dengan sakit kepala, ayo pergi menemui mereka. Dia adalah orang yang memanggil ketiganya, jadi tentu saja dia tidak bisa menghindari mereka. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Mengapa dia harus memberi tahu ketiga idiot ini? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meninggalkan mereka di sini untuk berjuang sendiri. Jika dia benar-benar mengeluarkan ketiganya, mereka akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Setelah meninggalkan Pulau Gemini, dia melihat tiga Sea Brothers memimpin sekelompok kultifator open heaven stage untuk memblokir pintu masuk pulau. Ketika mereka melihat Yang Kai, ketiga pasang mata itu langsung melebar dan salah satu dari mereka berteriak, Hei, Yang Kai, kami telah membawa semua keluarga kami ke sini, kapan kami bisa berangkat? Yang Kai melirik mereka dan bertanya, apakah kamu akan meninggalkan surga gua tanpa bayangan bersamaku? Berhenti bicara omong kosong. Orang lain berteriak tidak sabar, kenapa lagi kita datang ke sini? Orang ketiga berkata, jangan terlalu pelin-pelan, jika kamu ingin pergi, pergilah dengan cepat. Sudut mata Yang Kai berkedut, pasti akan ada risiko yang tidak terduga dalam perjalanan ini, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Dia tiba-tiba tidak ingin pergi dengan ketiganya.